Kau muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia. Kecuali Mekah dan Medinah dia tidak berhasil memasuki. Kedua kota ini, baik fisiknya tidak bisa masuk ke Mekah Medinah. Baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa. Tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Medinah. Makanya salah satu kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah. Larilah ke Mekah atau ke Medinah. Jika tidak mampu, ada lima langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal. Kau muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini bukanlah makhluk raksasa tinggi besar. Saya waktu di Sydney, saya malu mendengarkan jawaban seorang ustaz kondang di TV. Acara live. Ditanyakan oleh jamaahnya. Apakah itu Dajjal? Oh katanya. Dajjal itu adalah makhluk yang sangat tinggi besar. Kalau dia masukkan kakinya ke samudera laut yang paling dalam hanya semata kakinya. Waduh. Kalau dia ngomong di timur, yang di barat mampu mendengar suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota ini. Malu saya mendengar itu jawaban ya Allah. Waktu SD, saya sudah dengarkan kayak gitu. Lah ini ustaz level nasional loh. Ngomong di TV. Jawabannya kayak gitu. Ngawur, ngaco, habis. Lalu sebenarnya Dajjal ini siapa? Rasul mengatakan, dia adalah anak keturunan Adam. Tingginya seperti kamu dan lebih pendek sedikit. Mukanya bulat. Kedua bola matanya utuh ada. Hanya yang sebelah kanan tertutup oleh lapisan dagingnya yang atas meleleh kemari menutupi. Dan bagian tutupan ini lengket ke pipinya. Dan ada bergelantungan macam jengger ayam sedikit. Kayak dahak. Maaf ya. Kayak orang kumpulkan dahak banyak-banyak lalu disemburkan ke mata orang ini lalu meleleh gitu. Seperti inilah melelehnya daging di atas. Ini akibat dukhan loh. Akibat dukhan. Seluruh orang-orang kafir menjadi zombie-zombie berjalan. Jelek-jelek semuanya. Baik ke muslimin. Kemudian kata Rasulullah. Kedua bola matanya seperti mau keluar lepas dari tempatnya. Hanya karena ini sudah ketutup. Nampak tonjolan itu jelas. Sementara matanya sebelah kiri sudah hampir lepas dari tempatnya. Warnanya hijau kaca. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Putih pucat kemerah-merahan. Bibirnya tebal. Rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Di sela-sela rambutnya keribu muncul rambut-rambut lurus seperti iju. Lehernya agak sedikit panjang. Lebih panjang daripada kita. Sedikit lebih panjang. Bahunya mereng. Dadanya bidang full daging. Sekel. Rasulullah mengatakan bila ia berjalan. Kamu akan melihat kedua mata kakinya saling berjauhan. Dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Sudah kebayang? Seperti ini? Tapi kalau ketemu orang kaya gini jangan dibilang dajjal. Orang biasa tapi jelek minta ampun. Jelek habis. Kau muslimin. Kata Rasulullah berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman. Yang menurut Allah imannya masih sahih. Menurut Allah imannya masih benar. Dia diizinkan oleh Allah mampu membaca huruf Ka-Fa-Ra. Di antara kedua alis matanya. Ada tertulis Ka-Fa-Ra. Yaitu kafir. Walaupun aslinya dia gak pandai membaca Arab. Membaca Al-Quran. Tapi imannya menurut Allah sahih. Dia akan mampu melihat itu. Kalau sempat kepapasan beberapa pepasan. Dia mampu melihat Kafara. Ibar Allah yang kami muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Semua kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat dan melayaninya. Menjadi pengikutnya. Cuba bayangkan. Dukun mana di bumi ini yang sanggup menaklukkan seluruh jin dan syaitan. Sementara dajjal dengan suka rela dan senang hati. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat kepadanya. Dalam rangka. Ya awas ya. Di fase keempat ini. Adalah fase di mana. Syaitan jin dan syaitan manusia bersatu memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini. Makanya ketika dajjal muncul. Sejak bumi ini Allah ciptakan. Sejak Adam Allah ciptakan. Sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih hebat. Tidak ada fitnah yang lebih berat. Melebihi fitnahnya dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah masjid dajjal. Wallahi kata Nabi. Kalau saya hidup. Kalau saya hidup. Saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat. Sehingga tidak ada yang mampu melawan dajjal. Tidak ada. Ibar Allah yang kami muliakan. Nabi perintahkan ketika kamu dengar dajjal masuk ke kota-kota kamu. Langsung sihirnya menyebar. Yang menjadikan seluruh manusia yang juga sudah putus asa dengan beratnya beban hidup. Dengan sukarela datang untuk menyongsong. Di mana titik dajjal berada. Mereka berharap dajjal bisa membagi-bagikan rezeki. Saat itu kata Rasulullah. Wahai kaum lelaki. Bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah. Ikat dia di dalam rumah. Tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu. Bawa dia ke rumah. Ikat kakinya. Ikat tangannya. Tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu. Selamatkanlah wanita-wanita kamu. Karena sesungguhnya yang paling banyak. Sujud menyembah dajjal. Ketika dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini. Adalah kaum wanita. Mereka yang.